Lakon Pandu Suargo menjadi tema pengajian akbar, Kiai Kondang dari Temanggung, yang juga Ketua Dewan Suro Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Temanggung. Dengan gaya kocaknya, memerankan diri sebagai Kiai Dalang di panggung pengajian. Berkat aksinya memainkan wayang sambil berdakwah ini, Kiai Usman Rido mendapatkan banyak apresiasi. Seperti saat memainkan wayang pada adegan Goro-Goro, Kiai Usman membuat hadirin tertawa mendengar kelucuan sang punokawan yang didalanginya. Kelihayan yang memainkan wayang tidak kalah dengan penampilan asli seorang dalang. Kendhati Kiai Usman bukan dari lulusan sekolah pedalangan. Bahkan Kiai Usman begitu menguasai filosofi jagad wayang, sehingga media wayangan menjadi salah satu cara menyampaikan ceramahnya. Wayang itu budaya tinggalan dari nenek wayang kita. Budaya yang diluhung. Dan pada saat ini masih tepat untuk dijadikan sarana dakwah Islam. Mudah dicernak oleh masyarakat, mudah dipahami, sehingga saya sangat tertarik sekali dengan dakwah dengan media wayang. Menurutnya, wayang sebagai budaya adiluhung perlu terus dilestarikan agar tidak punah. Karena itu, melalui pengajian dengan media wayang akan mendapatkan dua manfaat, yaitu menyampaikan tausiyah syiar dan dakwah Islamiyah, serta memberikan hiburan melalui penampilan seni budaya wayang. Dari Temanggung, Tim Liputan TVKu melaporkan.